Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Ade. Hari ini aku mau sharing nih ke kalian tips dan trik lulus seleksi Nusantara Sehat. Nah, untuk registrasi online, teman-teman bisa cek di website-nya, kemudian lengkapi persyaratannya. Contohnya, kayak ijasa, STR, kartu BPJS, surat keterangan sehat, NPWP, dan lain sebagainya, teman-teman udah boleh siapin mulai dari sekarang. Jadi, ketika dibuka rekrutmen, teman-teman sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk menyusunnya, dan tinggal nge-apply aja di rekrutmennya ke Menkes. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan esai di registrasi online itu sendiri, nanti teman-teman boleh jawab sesuai dengan jawaban teman-teman masing-masing, harus jujur, kemudian usahakan jawabannya kreatif dan menarik, sehingga pihak rekrutmennya bisa merekrut teman-teman berdasarkan hasil jawaban tersebut. Setelah registrasi online, teman-teman akan diberitahukan pengumuman kelulusan. Kalau teman-teman sudah lulus, maka teman-teman akan masuk ke tahap kedua, yaitu tes psikotest. Nah, tes psikotest ini sendiri teman-teman bisa pelajari lewat buku, lewat YouTube, lewat Google. Jadi, sudah boleh mulai belajar dari sekarang juga mempersiapkan diri, karena tes psikotest juga lumayan ribet, lumayan sulit, saingan kita juga banyak. Teman-teman gabung di Nusantara Sehat Timbes, biasanya ada tes FGD. Nah, tes FGD ini sendiri adalah tes fokus group discussion atau diskusi group. Jadi, nanti teman-teman akan dibentuk suatu kelompok, dikasih sebuah kasus yang harus teman-teman pecahkan. Nah, di sana nanti tim penilai akan menilai teman-teman pribadi lepas pribadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kasus yang diberikan. Jadi, teman-teman harus bisa menjawab dengan baik, jawablah dengan bijak, jadi pendengar yang baik juga, jadi penyelesai masalah juga. Jangan hanya memberi ide tapi tidak memberikan penyelesaian masalah. Jadi, teman-teman nanti akan dinilai dari segi jawaban, keaktifan, dan lain-lain. Setelah tes FGD, teman-teman biasanya akan ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini sendiri tidak jauh berbeda dengan tes wawancara kerja seperti umumnya. Teman-teman boleh cek juga di YouTube, pelajari juga di Google, boleh tanya ke teman-teman yang sudah pernah mengalami tes wawancara, jadi teman-teman boleh tambah ilmu dari sana juga. Yang jelas dari tes wawancara ini, teman-teman harus percaya diri, jangan takut, jawablah sejujur mungkin, jawab dengan hati yang gembira, mukanya juga jangan takut, gimana ya? Ya, pokoknya harus bisa memaksimalkan diri, menguasai diri, mengontrol diri juga ketika kita ditanya oleh pewawancara. Fokus juga ke bidang kamu, pelajari apa-apa aja yang berhubungan dengan bidang kamu, kemudian tunjukkan minat dan kesungguhan hati kamu untuk gabung di Nusantara Sehat. Kayaknya segitu dulu tips dan trik dari aku, semoga membantu. Untuk teman-teman yang mau bergabung, silahkan cek di website-nya Kemenkes, nanti aku akan kasih di description box. Untuk teman-teman yang sudah lulus, selamat bergabung, selamat mengabdi, semoga pengabdian kalian bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Untuk teman-teman yang baru mau mencoba, selamat belajar, selamat mencoba, semoga kalian berhasil, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe.